Intro Assalamualaikum Wr. Wb dan salam sejahtera pada semua pelajar-pelajar saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dalam keadaan yang bersedia untuk belajar dan juga ulang kaji melalui video ini spesial untuk subjek geografi ini jadi dalam video kali ini saya akan kongsikan bab 7 pula geografi dekatan 3 yaitu jenis-jenis kegiatan ekonomi di Malaysia jadi umum tahulah Malaysia ini merupakan sebuah negara yang masih membangun yang sedang pesat membangun jadi apa kegiatan ekonomi yang ada di negara kita ini apa bisnis-bisnis apa projek-projek besar apa sumber pendapatan negara kita ini sehingga kita menjadi sebuah negara yang boleh dikatakan antara yang the best di Asia Tenggara maksudnya kalau banding dengan negara lain kalau banding dengan negara lain negara kita ini ekonomi negara kita ini jauh lebih baik sebenarnya jauh lebih baik kualiti hidup rakyat di negara kita ini jauh lebih baik hasil daripada kemakmuran kepesatan pembangunan ekonomi di negara kita tapi apa kegiatan ekonomi yang ada di negara kita ini apa hasil pendapatan negara kita ini jadi ini kita akan belajar dalam video kali ini jadi dalam bab 7 ini kegiatan ekonomi di Malaysia kita akan belajar tentang jenis kegiatan ekonomi di Malaysia apa jenis-jenisnya apa kategorinya and then taburan kegiatan ekonomi di Malaysia di negeri Sabah ada apa Sarawak ada apa Semenanjung ada apa jadi berbeza-beza and then ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia apa faktornya soalnya kan kenapa tempat ini ada minyak kenapa tempat ini pula ada sawit kenapa tempat ini jadi berbeza-beza nah jadi ada sebabnya sebenarnya itu kita gaji nanti dan yang terakhir yaitu kepentingan apa sebenarnya kepentingannya untuk apa apa faedahnya apa kebaikannya jika ada banyak kegiatan ekonomi di negara kita ya guys jadi tanpa buang masa lagi kita pergi kepada 7.1 yaitu jenis kegiatan ekonomi di Malaysia tapi belajar jangan duduk dengar saja kan ready lah dengan buku tekst atau penota catatlah mana-mana yang anda rasa perlu bagi yang menonton video ini di rumah ataupun yang guna handphone kalau ada yang temis ataupun yang kamu rasa saya cakap terlalu laju boleh pause lah ataupun boleh ulang-ulang balik saya memang macam ini saya cakap memang laju saya pun tidak mau video ini terlalu panjang harap anda faham oke guys oke kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan manusia yang menghasilkan pendapatan itu maksudnya apa-apa yang menghasilkan duit menghasilkan pendapatan nah itu kegiatan ekonomi jadi kegiatan ekonomi di Malaysia ini terbagi kepada tiga sektor sektor ini maksudnya dia punya pecahan yaitu sektor prima sekunda dan tertia kalau dalam kita belajar aturan ten makanan pengguna prima pengguna sekunda prima ini apa yang pertama sekunda ini second kedua kan tertia ini apa three the third ketiga jadi kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan sektor prima ya prime utama merupakan kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi maksudnya apa kita ambil daripada hasil sumber jadi nih kayak mentah nih kita proses itu maksudnya prima contohnya apa pertanian pembalakan perikanan perlombongan penternakan macam kayak pertanian kita tanam sawit tanam padi direct kan dari sumber semula jadi kan and then pembalakan kita ambil terus perikanan jadi merupakan step pertama itu maksudnya sektor prima jadi coba tengok mungkin ibu bapak anda bekerja dalam sektor mana mungkin bekerja sebagai nelayan apa petani itu adalah sektor prima and then sektor sekunda sektor sekunda ini pula merupakan aktiviti ekonomi yang berasaskan bahan mentah memberi keutamaan dalam menukarkan bahan mentah kepada barangan siap kepada pengguna terdiri daripada pembuatan atau perindustrian dan pembinaan jadi sektor sekunda ini sambungan daripada sektor prima kalau sektor prima hasilkan bahan mentah ambil itu bahan mentah dari hutan ambil itu kayu balak itu sektor prima lepas itu kayu balak ini diantar ke kilang diproses menjadi perabot itulah sektor sekunda jadi daripada bahan mentah raw material ini tukar jadi sesuatu produk sesuatu barangan itu maksud sektor sekunda kalau tengok dalam gambar pembuatan sarung tangan jadi pertanian getah peladangan getah penore getah itu prima lepas itu getah itu antar ke kilang proses jadi sarung tangan getah and then itu adalah sektor sekunda jadi untuk pengertian anda lebih 50% sarung tangan yang ada di dunia ini yang digunakan di hospital mana-mana industri sarung tangan getah itu kan dihasilkan di Malaysia jadi kita adalah pengeluar utama nombor satu sarung tangan getah di dunia itu patut kita banggakan sebenarnya sektor Malaysia perlu tahu itu and then kita ada sektor tertia yang merupakan kegiatan ekonomi yang menawarkan pelbagai perkhidmatan disebut juga sebagai sektor perkhidmatan semanganya memainkan peranan penting kepada pembangunan negara terdiri daripada apa pelancongan perdagangan pengangkutan keuangan pendidikan jadi sektor tertia ini yang lebih kepada perkhidmatan yang tidaklah menggunakan tidak melalui itu fasa prima dan sekunda tadi itu contohnya perkhidmatan macam saya guru contohnya saya mengajar itu adalah sektor tertia saya buka kelas tuition jadi tidak kaitan dengan kaya balak geta apa semuanya tidak kaitan dengan sektor primus kunda itu itu dinamakan sebagai sektor tertia contohnya apa tukang gunting rambut tukang jahit kerja bank pengangkutan rebeteksi apa semuanya jadi itu adalah sektor tertia jadi antara tiga-tiga sektor ini primus kunda tertia ini keluarga anda berada di mana sektor yang mana satu kalau macam saya sektor tertia iaitu perkhidmatan jika anda kerja kilang ibu bapa anda kerja kilang itu adalah sektor sekunda jika ibu bapa anda petani layankah pembalak penternak itu adalah sektor primer jadi saya ulang kembali primer sekunda tertia jadi harap faham kita pergi kepada taburan kegiatan ekonomi utama di Malaysia kita pergi kepada taburan kegiatan ekonomi utama di Malaysia kita tengok sektor prima pertanian jadi antara tanaman utama Malaysia ialah kelapa sawit dan juga betah kelapa sawit paling banyak di mana-mana pun kelapa sawit kita jumpa sering jalan jadi di bawah syarikat apa felda syarikat felda yang milik kerajaan jadi contoh kita tengok getah dulu getah di ipo perak jasin merlimau melaka kelong labis ini banyak lah seluruh semenanjung ada banyak ladang getah kalau di sabah ini apa tawaw ladatu sandakan kundasang keke papar tenom kalau macam tempat saya ini tenom masih banyak lagi getah kalau Sarawak ada Miri Bintulu Sibu Kucing Sri Aman Kapit ini semua jadi banyak lagi lah kelapa sawit pula ini dapat cerita lah kalau dalam soalan tanya mana contoh kamu tunjuk mana-mana daerah semua pun betul ada masalah di mana di tempat anda yang anda pernah nampak kelapa sawit daerah mana tulis itulah betul itulah jawabannya gambar kawasan ladang getah ada yang tidak pernah masuk ke ladang getah sawit tidak pernah masuk mungkin ada yang tidak pernah tapi kalau ada yang tidak pernah masuk ke kawasan ladang sawit ataupun getah pergi lah try tengok sendiri kelapa sawit jangan tengok dalam gambar terutamanya yang budak-budak bandar kalau macam kawasan saya kampung kawasan luar bandar getah kelapa sawit itu adalah perkara biasa ya and then kita siapa yang urus kita punya sawit lembaga minyak sawit Malaysia MPOB Malaysia Pump Oil buat yang mereka lah yang merancang buat kajian penyelidikan bagaimana kita mau bangunkan industri sawit di negara kita ini ya oke jadi mana nih oke seterusnya kita pergi kepada sektor sekunda pula oke perindustrian perindustrian ini kawasan perindustrian oke ini ada 35 kawasan ada 35 daerah lah disini kawasan disini yang ada kawasan industri oke macam di Sabah nih atau sandakan KK di KK paling besar kota Kinabalu industrial pakai KIP sana soalnya berbagai jenis kilang kumpul semua sana itu maksud kawasan industri ini bermaksud itu kawasan yang luas oke macam satu bandar lah kiranya oke situ berkumpul semua kilang-kilang kilang elektronik pembuatan apa semuanya oke industri semua ada disitu itu maksud kawasan industri oke contohnya ada banyak oke tengoklah yang mana yang paling dekat dengan tempat anda kalau di Semenanjung memang banyak lah setiap negeri ada kan ya Sabah nih daerah utama ada kalau di Sarawak ya bandar-bandar utama juga jadi memang banyak kawasan industri oke contoh apa kita ada apa industri pendustrian di Malaysia nih ya ada industri yang berasaskan sumber oke and then contohnya lah oke pendustrian melibatkan kegiatan memproses bahan mentah menjadi barangan siap itu sekunda tadi itu ya contohnya apa oke kita tengok apa elektrik dan elektronik ya kalau oke begini oke perindustrian di Malaysia ada dua kategori ya satu yang berasaskan sumber satu yang bukan berasaskan sumber ya jadi dia lebih kepada menghasil daripada bahan mentah yang kita hasilkan barang yang siap jadi 2016 sejak nih ya 255 bilion oke hasil daripada oke sektor sekunda nih jadi apa contoh industri bukan berasaskan sumber ya contohnya apa yang bukan bukan lah bukan berasaskan sumber contohnya industri elektrik dan elektronik hasilkan lah ekon tv apa semua lah oke komputer laptop apa semua ni oke industri otomatif oke apa otomatif ni kenderaan lah macam kereta motosikal oke luri ke truck itu otomatif kalau yang berasaskan sumber oke yang perlukan sumber buat mentah sepenuhnya oke yaitu oke kayu oke buat perabot semua kan oke industri getah berasaskan getah sumber getah oke tayar kasut sarung tangan oke lepas itu industri berasaskan sawit oke minyak masak minyak sabun barangan kosmetik ada juga makanan jadi dua jenis lah satu yang bukan berasaskan sumber elektronik semua ni kereta kenderaan dan satu lagi berasaskan sumber yang hasil daripada bahan mentah ya nah kita ada kilang proton kilang pro 2 ya kilang komputer kilang kamera dan banyak syarikat-syarikat dari luar negara yang buka kilang di negara kita oke melabur di negara kita ya alright jadi settle and then kita pergi kepada secretary tier oke fokus kepada pelan congan nih pelan congan nih hampir seluruh negara oke di malaysia nih oke setiap tempat lah di malaysia nih boleh berpotensi menjadi kawasan pelan congan tapi yang dalam nih yang buku nih dibagi tau lah yang utama lah oke ada berapa nih ada 19 oke ada terdiri pada kawasan pulau kawasan tanah tinggi oke banyak yang pulau lah oke dan juga kawasan tanah tinggi jadi kawasan pelan congan contoh tuh gak perlulah kalau semua nih tengok dimana yang terdekat yang anda pernah pergi oke anda pernah tengok di tv nah itulah semua jawaban tuh boleh diterima kalau contoh soalan tanya memberikan contoh kawasan pelancongan oke di malaysia mana-mana bagi ya mana-mana semua pun betul jawabannya tidak masalah ya tidak semestinya ikut yang di buku teks nih oke and then kita tengok contoh apa nih pulau Langkawi pulau Tioman oke teman negara ni ya pulau perhentian kalau di Sabah ni apa kenal apa gunung Kinabalu Kundasang dan juga pulau-pulau pulau Sipadan ada beratus lagi pulau cantik lagi lain selain Sipadan ni ya banyak lagi seluruh Sabah ni keliling Sabah ni banyak pulau anda boleh pergi ya jadi kepada yang bukan non-Sabahan tu bukan orang Sabah saya jemput anda datanglah ke Sabah oke negeri yang kaya dengan oke hasil semula jadi dah banyak tempat-tempat menarik yang boleh anda lawati di Sabah oke welcome to Sabah oke and then yang ketiga oke 7.3 iaitu faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia oke guys oke kita pergi kepada 7.3 sudah oke faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia apa apa sebenarnya yang mempengaruhi taburan ni oke kenapa ada negeri ni banyak kilang daerah ni banyak kilang ini daerah ni tiada pula oke kenapa daerah saya ni macam Tenom ni kenapa ada banyak kawasan pertanian kenapa tidak banyak kilang-kilang disini kenapa tiada kilang kereta oke kenapa tiada mal besar disini nah jadi ada sebabnya yang pertama yang pertama itu faktor itu bentuk muka bumi bentuk muka bumi tanah tinggi tanah pama saliran pinggir laut jadi setiap bentuk muka bumi ni lain dia punya kegiatan ekonomi kalau kawasan tanah pama ni lebih kepada apa pertanian padi getah sawit perindustrian kalau macam kawasan tanah tinggi ni pula ada orang mau buka kilang banyak-banyak di atas kundasang tu gunung kinapalu tidak kan jadi dia lebih kepada apa pertanian oke pelancongan tidak sesuai lah oke untuk buka mall besar-besar di atas gunung tu and then pinggir laut kalau pinggir laut apa pelabuhan oke pelancongan perikanan jadi berbeza mengikut bentuk muka bumi ya oke itu faktor pertama bentuk muka bumi ya and then faktor kedua yaitu tanah oke ya jadi lain jenis tanih oke lain juga tanaman lain juga oke contohnya macam apa tanih aluvium oke untuk sawah ya letrit untuk getah dan kelapa sawit oke tanah gambut untuk tanam nanas pasir kalau gajus kelapa kalau beris untuk kenaf oke jadi lain jenis tanah mana boleh kita tanam semarang kan ikut tanah kan jadi lain tempat lain juga lain dia punya jenis tanihnya jadi tidak boleh main hantam semarang saja mana boleh kita tanam kelapa sawit di kawasan pak tai kan mana ngam oke nah try lah mana tau tumbuh oke dan jadi gila oke and then kita pergi kepada faktor ketiga yaitu iklim jadi iklim kita nih katolik setiwanya sebenarnya menggalakkan oke pertanian hujan kita banyak itu pun salah satulah oke tapi kalau kawasan tanah tinggi ini suhunya rendah sikit nah suailah untuk apa pelancongan jadi kawasan yang sejuk oke suai untuk pelancongan lah pelancong tempatan datang kan kalau tempat yang panas pula kan kawasan pulau ke apa semuanya ini siapa yang suka datang ke tempat panas itu orang Eropah suka datang kan kawasan kita tapi berjemur-jemur di pantai itu jadi maksudnya iklimnya juga menjadi oke faktor penting mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi yang ada satu tempat itu contoh macam di Kundasang Kemeran Highland sana sejuk mau tanam padi di sana sesuai kan iklimnya kan jadi pergi tanah pamah ya and then saliran oke Malaysia punya seliran baik kita ada banyak sungai oke ada yang berseliran baik ada berseliran buruk oke sungai kita masih banyak lagi tasik kita pun banyak juga oke jadi dengan ada pengairan yang baik sesuai lah untuk kegiatan pertanian oke ada juga yang kalau yang cantik itu jadi kawasan pelancongan sungai jadi kawasan pelancongan oke lepas itu ada juga untuk tenaga hidroelektrik itu pun kegiatan ekonomi juga kan and then faktor seterusnya yang kelima yaitu sumber bahan mentah jadi Malaysia kita kaya dengan pelbagai bahan mentah gak payah cerita lagi lah boleh tengok sendiri kan kayu balak kita banyak getah kita sawit kita banyak lagi kita punya bahan mentah oke jadi banyak benda kita boleh hasilkan daripada sektor prima itu eh prima itu oke banyak dengan pergi kepada sektor sekunda banyak benda kita boleh hasilkan daripada Saudi itu beratus produk kita boleh hasilkan daripada kayu balak itu berbagai jenis perabot kita boleh hasilkan ya jadi itu kaya dengan bahan mentah syukur Tuhan oke kurniakan negara kita ini dengan berbagai jenis bahan mentah itu satu yang wajiblah kita syukuri oke itu oke faktor inilah oke fizikal oke ada lima oke bentuk muka bumi tani iklim saliran dan juga bahan mentah oke kita pergi kepada faktor manusianya oke pertama faktor manusia yaitu inilah kitalah manusia kan oke dasar kerajaan nah kerajaan kita ini banyaklah buat oke dasar-dasar yang menggalakkan kepada perkembangan ekonomi oke lain perdana menteri lain dia punya pemikiran fokus utamanya ada ada perdana menteri yang fokus kepada pertanian oke zaman oke Tun Abdul Razak oke lepas tu zaman lagi Tun Mahathir pula lebih kepada sains dan teknologi industri otomatif oke kita buka kilang proto produa apa semuanya jadi banyaklah ini tidak perlu anda hafal semuanya oke banyak syarikat-syarikat kerajaan oke jlc government link oke company ini corporation ini contohnya macam Velda Risda ini velkrani ditubukan oleh kerajaan untuk menggalakkan pertanian di Malaysia kalau Velda apa itu sawit oke and then infrastruktur oke kerajaan bina banyak oke jalan raya highway majukan ke satu kawasan ini untuk apa untuk menggerakkan ekonomi jadi pelbagai kegiatan ekonomi jadi sebab macam mana kita oke mau buka satu kilang satu kawasan tu kalau tiada jalan raya oke tiada air tiada elektrik nah itu perlu ada air elektrik jaringan pengangkutan ni jalan raya ni kalau tiga ni ada barulah boleh berkembang satu oke ekonomi satu kawasan tu jadi itu itulah sebabnya oke ada kawasan yang tiada kilang contoh kawasan pendalaman tu kenapa tiada kilang dibuka sana tiada jalan raya macam mana air pun tiada elektrik pun tiada bagaimana mau gerakkan ekonomi di sana nah itu pentingnya infrastruktur oke oke contohnya kawasan yang ada airport ada highway kereta api memang maju ekonominya and then seterusnya itu teknologi oke banyak lah teknologi teknologi ini mempercepatkan kerja contoh kilang-kilang lebih canggih oke kilang yang dulu perlukan seribu pekerja dengan ada teknologi baru ada robot lagi oke pekerjaannya 50 orang saja tapi penghasilannya banyak ya jadi jimat kos lebih cepat nih oke produktiviti lebih meningkat ya jadi itu kepentingan teknologi tidak dapat dinafikan lah ya seterusnya yaitu modal oke modal jadi modal domestik dan pelaburan langsung asing jadi modal domestik ini daripada tempatan lah oke kerajaan dan juga terpunyai orang usahawan tempatan lepas itu pelaburan asing oke dari syarikat luar negara macam Jepun banyak buka kilang di negara kita oke lepas itu Korea pun buka kilang di negara kita Amerika oke jadi banyak lah negara-negara orang yang buka kilang di negara kita jadi itu pelaburan asing jadi bila banyak modal dilaburkan banyaklah untung banyaklah kegiatan ekonomi yang lagi banyak syarikat luar negara yang buka kilang di negara kita oke lagi bergerak lah ekonomi negara jadi kita perlu tarik pelabur asing ini ya oke and then kita seterusnya oke yaitu apa itu and then pasaran oke pasaran ini maksudnya market lah oke barang sudah dihasilkan mau jual kemana nah pasaran ini ada dua jenis oke contohnya kita buat kereta kereta kita proton oke pro dua jual kemana pertama pasaran tempatan market tempatan oke jual kepada rakyat negara kita dalam negara and then pasaran antara bangsa kita jual kepada negara lain itu maksudnya oke pasaran kita luas oke jadi banyak negara-negara yang kaya contohnya macam Korea oke dia buat handphone kan samsung dia bukan buat untuk rakyatnya saja tapi dia jual untuk seluruh dunia sewaktu negara-negara itu banyak pendapatannya sewaktu kaya negaranya ya itu maksudnya pasaran antara bangsa jadi kalau kita buat produk ini oke negara kita ini bukan saja untuk dijual dalam negara kita tapi untuk pasaran seluruh dunia ada banyak oke produk-produk buatan negara kita yang dijual di seluruh dunia termasuklah proton pro dua itu tadi yang glove tadi itu ada banyak jenamakin oke banyak produk buatan Malaysia yang dijual ke negara lain bukan selalunya kita ini kita berbangga dengan produk import kan kalau barang dari luar negara semua bagus kan kecuali China kan semuanya berkualiti dari Amerika bagus dari Korea bagus sebenarnya produk tempatan juga bagus oke diiktiraf oleh dunia sebenarnya ya and then kita ada buruh buruh ini tenaga buruh lah pekerja oke buruh ini ada banyak jenis profesional oke ada buruh kasar kan oke separah buruh mahir separah mahir jadi banyak tenaga kerja semua ada tenaga kerja tempatan ataupun asing jadi banyak kita kita Malaysia kurang lagi tenaga kerja kita tapi kita input dari luar negara dari Filipina Indonesia kan dari Nepal Bangladesh Pakistan ya oke and itu juga menggerakkan ekonomi negara kita siapalah kayak apalah kilang itu macam mana menggerak kilang itu kalau tidak pekerja kan kita perlukan buruh ya jadi ada faktor manusia ada banyak disini anda boleh pilih lah ingat lah mana-mana tiga lah minimum tiga lah oke yang anda boleh hafal dan boleh huraikan ya tak perlu hafal semuanya oke and then kita pergi kepada oke 7.4 yaitu kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia kegiatan ekonomi di Malaysia apa kegunanya apa faedahnya untuk negara kita sebenarnya ya jadi yang pertama jadi yang pertama disini yaitu peningkatan tarif hidup bila negara kita oke banyak duit kerajaan kita banyak duit kerajaan berdapat minyak lebih banyak oke infrastruktur kemudahan dapat bagi kita itu ini bagi biasiswa bagi bantuan bina hospital bina sekolah macam-macam lah kerajaan buat buat jalan raya kan jadi meningkatkan tarif hidup penduduk oke jadi bila kita dapat tingkatkan tarif hidup penduduk oke pendapatan penduduk negara kita banyak jadi kita mampu beli barang-barang kita mampu gerakkan ekonomi negara kita jadi buat apa kita hasilkan kereta oke tapi rakyatnya sendiri tidak mampu beli kereta itu itu maksudnya jadi kuasa beli itu perlu ada jadi kuasa beli itu tinggi atau rendah jadi bergantung kepada pendapatan jadi kalau di negara kita ini kuasa beli negara kita ini tinggi lah sebab kita punya penduduk yang miskin itu masih oke kurang sudah jumlah penduduk yang oke yang kuasa belinya rendah itu oke sudah kurang jadi banyak sudah orang yang mampu oke macam dulu bukan semua orang mampu beli kereta kan tapi sekarang menjuruti rakyat Malaysia mampu beli kereta sendiri ya sama juga handphone dulu semua orang kaya saja pakai handphone tapi sekarang kuasa beli meningkat nah even budak sekolah pun pakai handphone sudah dan yang kedua yaitu kemojuan ekonomi negara jadi pendapatan negara kita bertambah hasil daripada apa oke kita jual oke kita import kita export ya jadi pertumbang ekonomi negara kita ini macam mana diukur pertumbang ekonomi negara kita ini semakin banyak oke urusan jual beli yang berlaku di negara kita ini semakin banyak produk yang dihasilkan itu maksud oke ekonomi kita meningkat semakin banyak orang berbelanja semakin meningkat ekonomi negara kita itu itu dia punya maksud umumlah makin banyak orang belanja Makin banyak, makin meningkat ekonomi negara kita And then seterusnya Yaitu pemindahan teknologi Pemindahan teknologi ini apa? Kemahiran, kepakaran Dari satu negara ke negara lain Maksudnya kita kerja sama Kilang Malaysia, tapi guna teknologi Jepun, guna teknologi Korea, guna teknologi Amerika Negara-negara lain lah Macam kita proton, kita banyak Kongsi Shei dengan Jepun Sebelum ini, Mitsubishi Kalau Pro 2, dengan Daihatsu Sekarang dengan syarikat apa? Gili dari China, jadi banyak teknologi Yang kita Share dengan Negara-negara lain Terutamanya dari negara-negara maju Macam negara Eropa, France Italy And then Cimana kita pemindahan teknologi ini? Kita hantar pelajar, rakyat Malaysia Belajar di luar negara, ataupun Kita panggil orang dari luar negara, mengajar di luar negara Jadi berkongsi-kongsi Maklumat Jadi itu pentingnya Kita belajar teknologi daripada negara yang lebih baik daripada kita Dan negara lain pun ada yang belajar daripada negara kita juga Jadi macam industri otomatif Kenderaan Kita peloton dengan Pro 2 ini Jauh banding lah kan? Jauh lah kita ketinggalan dengan Toyota Suzuki, jauh kan kita ketinggalan Jadi kita belajar dengan mereka Itu maksud pemindahan teknologi Dan yang keempat iaitu Wujudkan peluang pekerjaan Semakin banyak kilang-kilang Maksudnya makin banyak sektor yang bergerak Prima sekunditutia ni Makin banyak peluang pekerjaan Bila makin banyak peluang pekerjaan Ada pendapatan Balik kepada yang pertama tadi Meningkatkan taraf hidup Jadi Lagi banyak kilang dibuka di Malaysia Lagi banyak produk yang kita hasilkan Lagi banyak barang kita jual Terutamanya ke luar negara Semakin Berkembang lah ekonomi Makin banyak peluang pekerjaan Contohnya satu kilang ni Dihasilkan banyak barang Permintaan tinggi Mesti dibuka lagi kilang satu lagi kan? Kilang kedua Banyak lagi, tidak cukup lagi Tambah lagi kilang ketiga Jadi makin banyak kilang dibuka Perniagaan dibuka Makin banyak peluang pekerjaan Itu dia punya Paeda Jadi Secara kesimpulannya Oh belum ada lagi satu Jadi Sambung lagi Ada lagi Lupa pula Itu peningkatan infrastruktur Ekonomi bergerak Kerajaan Bina lebih banyak Makin banyak duit kerajaan Kerajaan Bina Jalan Raya lebih banyak Hospital lebih banyak Airport Pelabuhan And then Proses pembandaran Ekonomi bergerak Maju Jadi penduduk Makin padat Kemudian itu Jadi bandar berkembang Lagi banyak taman perumahan dibina Banyak kilang Banyak hospital Sekolah Jadi Kawasan yang bersebut Pekan Tingkat jadi bandar Bandar jadi bandar Raya Bila kegiatan ekonominya Semakin maju And then Pengurangan import Jadi bila ekonomi kita meningkat Kita kurang beli Daripada luar negara Sebab Bila kita banyak beli Kita rugi Maksudnya kita import Kita beli dari luar negara Tapi Bila kita banyak Menghasilkan barangan Kita jual Kita untung Jadi mana lebih untung Kita belikah kita jual Import atau eksport Eksport lebih Menguntungkan negara Kita Lagi banyak kita jual Lagi kaya negara kita Ya Jadi Simpulannya disini Oke Kegiatan ekonomi negara kita ini Ada tiga Oke Tiga sektor Prima Sekunde Titia Jadi dan semuanya ini Memberi faedah kepada negara Kita Infrastruktur Taraf hidup Luang pekerjaan Ini anda boleh pikir sendiri sebenarnya Ya Boleh hurai Sendiri Kalau keluar dalam bagian esay Anda boleh hurai sebenarnya Tidak masalah Ya Dia berkaitan dengan kehidupan kita juga Ya Jadi guys Rasanya sampai sini saja Perkongsian kita Oke Harap semua faham Jika ada tidak faham lagi Kurang faham Boleh tanya Guru geografi anda di sekolah Whatsapp saja Oke Jadi guys Itu saja Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Bye